Keistibewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, sebuah bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat tayibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah SWT. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan, kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berfikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga, orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah SWT. Apa amalannya saat di dunia, mereka itu orang-orang ihsan. Jadi pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya, dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berfikir, beristighfar pada Allah SWT. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar, jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau orang tahu kemuliaan di waktu fajar, dia akan datang di waktu itu walaupun dengan merangkak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.